Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo warga desa Sukabudi, nama aku Nabila, aku mau ceritain pengalaman pertamaku mengalami hal-hal yang sebenarnya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sensitif. Nah ini pertama kali banget aku ngalamin dan ini jelas banget. Oke aku kasih gambaran dulu jadi rumahku ini cukup luas ya dan rumah tua rumahku itu dua tingkat dan di lantai atas itu aku punya ruang tamu sendiri yang menyatu dengan gudang. Nah jadi gudangnya itu udah aku tutupin pake sekat-sekat gitu lah dekorasi supaya gak keliatan gelap dan menyeramkan gitu. Selama ini gak pernah ada masalah apa-apa di ruang tamu juga adem-adem aja aku gak pernah denger suara aneh-aneh. Oke terus lanjut, di belakang rumah aku kebetulan itu hitungannya di sebelah ruang tamuku, ruang tamu atas ya. Nah ruang tamu atas itu ada pintunya, pintunya menuju taman belakangku. Taman belakangku itu kosong, dia gak di, maksudnya gak ada penghuninya disitu tadinya tempat untuk ART, cuman karena kebetulan gak ada yang berani lagi tinggal disitu, akhirnya dikosongin. Nah jadi kejadiannya, kemarin pagi buta, jam 3 pagi, aku lagi duduk di ruang tamu karena kebetulan gak bisa tidur. Dan untungnya ada anakku, masih 2 tahun setengah ya, ada anakku dia lagi dengerin, dia lagi main. Terus disitu aku lagi dengerin orang tiktokan gitu lah, pake headset. Pas banget itu suara udah lenyap dari headphone ku, aku udah berhenti nonton, tiba-tiba anakku bilang, itu suara apa Bi? Terus aku disitu yang kayak, suara apa? Tapi aku denger tuh dari headset, aku kira kucingku nangis. Karena emang belakangan ini kucingku itu sering nangis, kebetulan kucingnya banyak kan, jadi mungkin berantem atau gimana. Terus disitu aku langsung copot headset, dan ternyata bukan kucingku nangis. Tapi suara orang nangis, nangisnya bener-bener yang... Dan itu suara tolongnya samar. Aku pikir, kayaknya gak mungkin ya, orang jam 3 pagi nangis sepelan itu sebenernya, dan minta tolong itu samarnya minta ampun gitu. Kalau emang dia minta tolong karena ada apa gitu ya, harusnya kan kayak, tolong gitu ya kan, ini tuh enggak. Dia cuma nangis yang kayak tadi aku contohin, dan itu kencang banget rasanya. Sampai aku pikir, waduh itu ada di gudang. Dan sampai aku pikiran juga kayak, waduh itu ada di lantai 2, deket taman kucing gitu. Terus aku juga mikir kayak, waduh ada di belakangku nih jangan-jangan. Tapi gak, aku langsung berdiri, setelah 6 detik aku dengerin itu terpaku, aku langsung lari ke kamar adekku. Kebetulan dia masih bangun ya, adekku yang cowok, terus habis itu aku bilang, Sah, ada yang nangis, denger deh. Terus habis itu dia yang kayak kaget, nangis. Terus udah, dia berdiri, dan bener suaranya masih ada. Itu suara masih kenceng, sampai akhirnya adekku mau ngikutin kata-kataku gitu. Karena dia emang tipe anak yang bodo amat gitu sebenernya. Karena dia denger itu, dia kaget. Terus dia langsung buka pintu ke arah taman kucingku. Karena disitu memang ada tempat jemuran dan kamar ART tadi kan. Pas kita buka, lama-lama suaranya redup, redup terus hilang. Dan itu kayak jangka waktu 3 detik doang kali ya. Dan setelah kita tungguin itu, itu sama sekali gak ada suara lagi. Gak ada kejadian apa-apa lagi. Terus kita sempat bengong ngeliatin taman situ. Karena kebetulan seberang taman kucing itu, itu kan ada pemungkinan warga lah ya. Satu lantai gitu. Jadi kita pikir, wah jangan-jangan ada orang minta tolong dari situ. Kita tungguin. Dan itu gak ada. Dan setelah kita udah selesai, kita baru sadar kalau mana ada orang nangis jam 3 pagi pelan-pelan minta tolong. Tapi kita bisa denger. Itu parah sih. Ya, itu dulu guys. Cerita dari aku. Mohon off kalau ada salah-salah kata atau kurang dimengerti. Sekian dulu. Semoga keluarga Sukawadi terus dengerin Do You See What I See? See you. Kamu juga punya pengalaman horror. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do You See What I See? Do You See What I See?